Intro Bupati Manokwari Hermos Indo melantik pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia periode 2022-2026 di Aula Vila Nova Susweni Dalam sambutannya Bupati Hermos berpesan agar para pengurus menjadi simbol ikatan sosial bagi Tionghoa di Manokwari Keberadaan organisasi PSRTI di Kabupaten Manokwari ini menjadi sebuah organisasi yang kemudian juga mampu untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan sosial kemasyarakatan yang ada PSRTI tidak hanya mempersatukan warga Tionghoa sendiri tetapi PSRTI kemudian menjadi alam integrasi sosial dan juga integrasi bangsa dan negara yang mampu juga untuk melekatkan sungguh-sungguh lainnya yang ada di Kabupaten Manokwari untuk menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga kita semua menjadi satu kesatuan yang tentu dan kita menjadi besar bersama-sama bisa membangun daerah ini dan juga bisa memajukan daerah ini untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan bangsa dan negara Bupati menyampaikan masyarakat Tionghoa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Manokwari menutup pelantikan Bupati Hermos Indo menyerahkan bantuan sebesar 20 juta rupiah yang diterima ketua korwil PSMTI di Tanah Papua Isak Manto Lalu dan wakil korwil Modalki dari Manokwari Hengki Kediwaru melaporkan untuk Top B News Terima kasih telah menonton!